Hai semua, di video kali ini aku bikin kue, ini enak banget, disajikan ketika masih hangat, cocok untuk musim dingin atau hujan seperti sekarang Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru Nah, untuk cara membuat selengkapnya, tonton video sampai selesai Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, langsung aja ke cara membuatnya Langkah pertama, siapkan tepung ketan sebanyak 250 gram, tambahkan setengah sendok teh garam Tuang air sebanyak 240 ml, ini dituang setengahnya dulu ya Lalu diaduk sampai rata Tuang air secara bertahap Supaya lebih mudah, ini akan aku uleni menggunakan tangan Uleni adonan sampai bisa dibentuk ya Nah, sampai adonannya kali seperti ini Kalau dirasa kurang air, bisa ditambahkan secara bertahap Kemudian, bagi adonan menjadi 4 bagian, yang nantinya akan ada 4 warna Adonan yang pertama, akan aku beri pewarna kuning secukupnya Uleni sampai warnanya tercampur rata Adonan kedua, beri pewarna merah muda secukupnya Adonan ketiga, beri pewarna hijau secukupnya Adonan terakhir, beri pewarna biru secukupnya Untuk pemilihan masing-masing warna, bisa disesuaikan ya, sesuai selera Sudah aku siapkan piring, yang diolesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng Ambil adonan secukupnya, lalu dibulatkan Gulung adonan sampai bentuknya agak pipih, seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk Setelah semua adonan selesai dibentuk, lalu direbus Siapkan air secukupnya Tambahkan 1 lembar daun pandan, supaya hasilnya lebih wangi Kalau air sudah mendidih, adonan dimasukkan Diaduk sebentar, supaya adonan tidak saling menempel Dimasak sampai mengapung dan matang Nah, ini sudah matang Tiriskan, lalu masukkan ke dalam air, supaya tidak saling menempel Selanjutnya, membuat kuah santan Siapkan 150 gram gula pasir 45 gram tepung beras Setengah sendok teh garam Seper 4 sendok teh vanili bubuk Tuang 1 liter santan dengan kekentalan sedang Diaduk sampai adonan tercampur rata Ini sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih besar Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan Rosak sampai mengental dan mendidih Sambil terus diaduk-aduk ya Supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong Nah, kuah santan sudah matang Teksturnya seperti ini Bisa segera diangkat Untuk penyajian Masukkan candil secukupnya Selagi masih hangat Tuang kuah santan Dalam satu resep Bisa menghasilkan 3-4 porsi Disajikan ketika masih hangat Ini rasanya lebih enak Untuk candil Rasanya tawar Tapi dipadukan dengan kuah santan yang manis Jadi rasanya pas Kalau teman-teman suka manis Bisa ditambahkan gula sesuai selera Ini dia Katiri mandi atau candil ketan pelangi Sudah jadi Selamat mencoba ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih